Intro Shalom untuk semua pendengar Renungan Harian Hari ini 18 Ogos Tajuk Renungan adalah Tidak Bersalah dihadapan Tuhan dan manusia Alaku telah mengutus malaikatnya Untuk mengatupkan mulut singa-singa itu Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku Kerana ternyata aku tidak bersalah dihadapannya Tetapi juga terhadap Tuhanku Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan Daniel 6 ayat 22 Tuhan ialah pencipta dan penguasa segala-galanya Termasuklah singa-singa yang sedang menunggu dengan lapar Untuk makanan yang seterusnya Apabila Daniel yang sudah tua dilemparkan ke dalam gos singa Singa-singa itu mungkin sedikit kecewa Kerana haiwan-haiwan itu Mengharapkan lembu yang lebih gemuk Telah diberikan untuk dilahap Walaupun singa-singa itu sangat lapar Dan tidak sabar untuk makan Namun ketenangan yang lembut Mengosai singa-singa itu Dan haiwan-haiwan itu mulai berdengkur Seperti anak-anak kucing Bukan pula menggigit tangan Daniel Sebaliknya dengan lembut Singa-singa itu menjilat sahabat baru itu Seperti yang sering dilakukan oleh seekor kucing Semua singa menikmati malam yang paling tenang dalam gua yang berbahaya itu Daniel tahu bahwa Tuhan telah campur tangan bagi pihaknya Malam itu berlalu dengan cepat Dan suara Raja Ialah jam lonceng yang membangunkan mereka semua Suara panggilan Raja kepada Daniel Dijawab dengan suara yang jelas dan kuat Daripada seorang yang tidak bersalah Yang telah dihukum Oleh manusia Tetapi diselamatkan oleh Tuhan Walaupun Daniel dan Raja bersuka cinta dengan apa yang telah berlaku Namun sekarang Orang-orang yang telah berusaha menyingkirkan Daniel Telah dilemparkan bersama keluarga mereka ke dalam gua singa Dan makan malam dihidangkan untuk singa-singa Kebersalahan atau ketakbersalahan kita Akhirnya terletak pada Tuhan Banyak kali kita mungkin dituduh bersalah Sama ada oleh orang lain Atau bahkan oleh diri kita sendiri Yesus datang untuk menyediakan jalan Melepaskan diri dari gua singa kebersalahan Yang kita semua hadapi Marilah kita percaya pada kata-kata Tuhan Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Mari kita berdoa Ya Tuhan kami yang bertakta di dalam kerajaan syurga Saat ini kami mengucap syukuran bersuka cinta Di atas berkat yang kau berikan dalam kehidupan kami Dan kami juga mengucap terima kasih ya Tuhan Di atas pelajaran renungan harian hari ini Dan teguran yang engkau berikan kepada kami Ya Tuhan kami percaya Sepertimana engkau menjaga Daniel di dalam gua singa Yang penuh dengan singa yang lapar Begitu juga engkau akan menjaga kami Sepanjang hari ini Ya Tuhan begitu besar kuasamu Bantu kami untuk melihat kuasamu ya Bapak Di dalam kehidupan kami Terima kasih sudah mendengar Dan menjawab doa ini Jadilah kandangmu Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amen Terima kasih sudah mendengar